Inilah swab test yang diikuti oleh ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskom Info Kabupaten Garut. Diskom Info merupakan salah satu prioritas dilakukan swab test lantaran mobilitas para pegawainya dalam melakukan tugas seperti peliputan, pendampingan pimpinan, banyak bersentuhan dengan berbagai kalangan dalam berbagai kegiatan hingga menjemput pasien positif COVID-19. Tak hanya staff biasa, kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang dan kepala seksi pun tak luput dari swab test yang digelar di halaman kantor. Swab masal ini nantinya tak hanya di lingkungan Pemkap saja, akan tetapi institusi lain seperti TNI, Polri, Pondok Pesantren. Sementara untuk sekolah hingga kini Pemkap belum dapat melakukan swab test mengingat tetap muka belum dilaksanakan. Juru bicara humas gugus tugas COVID-19 Garut, Yeni Yunita, mengatakan kegiatan swab masal ini sesuai perintah Mendagri untuk melakukan swab masal 1% dari total jumlah penduduk. Kita sekarang gugus tugas sedang melaksanakan swab masif, ini sekarang kita masuknya di kluster perkantoran. Semua ASN kita swab dan hasilnya setelah 1 minggu kita umurkan. Hingga hari ini sudah sekitar 12 ribu orang. Tujuannya ini untuk meminimalisir kluster baru di perkantoran agar supaya penjagaan pendularan COVID-19 ini bisa cepat teratas. Ditambahkan Yeni, saat ini Pemkap Garut sudah melakukan 11 ribu swab test kepada ASN. Dengan harapan dapat memutus mata rantai penjemparan COVID-19. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat